Masa hari bersinatang, burung beti cawa senang Manusia berkata bunga di badan, semua mengajak kepada kita Kan memuji nama Tuhan yang desa, kan memuji nama Tuhan yang desa Halo, selamat pagi dan selamat hari minggu untuk kita semua Sebelum kita memulai ibadah, kamu tanya apa kabarnya adik-adik hari ini? Sukacita, sukacita, hallelujah Satu kali lagi Apa kabarnya adik-adik hari ini? Sukacita, sukacita, hallelujah Semoga adik-adik yang ada di rumah memenang papa sehat selalu Selalu senantiasa bersyukur dan sukacita Oke, sebelum kita memulai ibadah yang akan dibuangkan oleh Kak Cika, Fanny dan Kak Desi Kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri Bernyanyi dari lagu Dari terbit matahari Ada yang tahu? Gini Dari terbit matahari Oke Kita langsung aja mulai dari Satu, dua, tiga Dari terbit matahari Sampai pada matahari Biarlah nama Tuhan difuji Dari terbit matahari Sampai pada matahari Biarlah nama Tuhan difuji Puji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari Dari terbit matahari Sampai pada matahari Sampai pada matahari B Pache Tuhan Puji Tuhan Dari tebit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Biarlah nama Tuhan dipuji Mari kadik, tadi kita sedang memuji nama Tuhan Dari lagu Dari tebit matahari Dan sekarang waktunya kita akan berdoa Untuk itu kakak mengajak kadik-kadik untuk Lipat tangannya, tutup matanya dan mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan atas pernyataanmu kepada kami Sehingga di pagi hari ini kami dapat berkumpul Di ibadah ini secara online Untuk memuji dan memudahkan namamu Tuhan Kiranya Tuhan pimpin dan menyertai kami Di ibadah ini dari awal pertanganan hingga akhir nanti Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasamu Tuhan Ampunilah segala dosa kami Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi adik-adik Nah adik-adik sudah siapkan buka alkitabnya belum? Kita mau baca firman Tuhan hari ini Oke kalau sudah siap Tuhan ini mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu Ambil sikap berdoanya yuk Lipat tangannya Tutup matanya Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Sekarang kami mau membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan Tolong kami Tuhan Supaya kami mengerti isi cerita yang akan kami dengarkan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Amin Oke adik-adik Hari ini pembacaan alkitab kita Dari perjanjian lama Dari Nehemiah Boleh minta bantu sama mama atau papa ya Untuk bantu cari bacaannya ya Dari Nehemiah pasalnya yang ketiga Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kegelapan Nehemiah pasal tiga Ayat yang pertama sampai dengan yang kegelapan Jika sudah mendapatkan bacaan alkitabnya Adik-adik di rumah boleh simak dengan baik Kepannya akan bacakan untuk kita semua ya Judulnya Para peserta dalam pembangunan Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam Saudara-saudaranya Lalu membangun kembali pintu gerbang domba Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya Mereka mentabiskannya sampai menara mea Menara Hananel Berdekatan dengan mereka Orang-orang Yeriko membangun Dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena Mereka memasang balok-balok Lalu memasang pintu-pintunya Dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uriah bin Hakos mengadakan perbaikan Dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekiah bin Mesezabel Berdekatan dengan dia Zadok bin Bana mengadakan perbaikan Dan berdekatan dengan dia Orang-orang Tekoa Hanya pemuka-pemuka mereka Tidak mau memberi bahunya Untuk pekerjaan tuan mereka Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea Dan Mesulam bin Besoja Mereka memasang balok-balok Lalu memasang pintu-pintunya Dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya Berdekatan dengan mereka Melaka, orang Gibeon, dan Yadon Orang Meronot Mengadakan perbaikan Beserta orang-orang Gibeon dan Mispa Yang berada di wilayah kekuasaan Bupati Daerah sebelah barat Sungai Efran Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya Salah seorang tukang emas Mengadakan perbaikan Dan berdekatan dengan dia Hananya Seorang juru campur rempah-rempah Mereka memperkokoh Yerusalem Sampai tembok lebar Ya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Nah, kok bacaan kita hari ini Banyak nama-nama orang Dan mereka sepertinya sedang melakukan Sebuah proses pembangunan tembok ya Ya, betul sekali Nah, hari ini Kak Fani mau cerita tentang Bapak Nehemia Nehemia itu siapa ya? Ya, dia adalah Seorang penyedia anggur bagi Raja Arta Sasta Jadi, Bapak Nehemia ini tinggalnya di istana Adik-adik Dia tinggal di istana Raja Arta Sasta Nah, ketika Raja mau meminum anggur Maka tugas dari Bapak Nehemia adalah Mencicipi terlebih dahulu anggur tersebut Baru anggurnya boleh diminum oleh Raja Arta Sasta Nah, ketika itu adik-adik Bapak Nehemia dapat kabar Bahwa tembok atau bangunan yang ada di Yerusalem Itu sudah hancur terbakar Nah, mendengar itu Bapak Nehemia menjadi sedih adik-adik Lalu Bapak Nehemia berdoa kepada Tuhan Meminta pertolongan Tuhan untuk umatnya yang ada di sana Nah, ketika itu Raja Arta Sasta pun melihat Kalau Bapak Nehemia ini sedang bersedih Lalu Raja bertanya kepada Nehemia Dan Bapak Nehemia menceritakan semua peristiwa yang terjadi Di tanah nenek moyangnya di Yerusalem Lalu Bapak Nehemia mohon izin kepada Raja Supaya ia boleh pulang kembali ke Yerusalem Untuk memimpin proses pembangunan tembok yang ada di sana Nah, ketika sampai di Yerusalem Nehemia memimpin pekerjaan pembangunan itu adik-adik Dia mengajak semua orang yang ada di sana Untuk bekerja bersama-sama Untuk menyelesaikan proses pembangunan tembok itu Makanya tadi di pembacaan kita Itu ada orang yang tugasnya menabiskan pintu pagar Ada yang bagiannya memasang pintu dan jendela Ada yang bagiannya memperbaiki bangunan-bangunan yang hancur Nah, kenapa Bapak Nehemia mengajak semua orang untuk bekerja bersama-sama? Supaya proses pembangunan dari tembok di Yerusalem itu cepat selesai Itu tujuannya Jadi, dengan bekerja bersama-sama Proses pembangunan tembok di Yerusalem itu Boleh selesai tepat pada waktunya Nah, adik-adik Firman Tuhan hari ini Mau mengingatkan kita semua Bahwa dalam mengerjakan sesuatu Itu akan lebih baik Kalau kita saling bekerja sama Saling membantu Saling menolong Supaya apa? Supaya pekerjaan itu Boleh Cepat selesai Nah, contohnya Di rumah Ketika adik-adik habis bermain Bersama kakak dan juga adik Adik-adik bisa bantu orang tua Bisa bantu papa dan mama Untuk sama-sama merapikan mainannya kembali Supaya rumahnya tetap rapi Dan mainannya boleh disimpan di tempatnya Nah, itu sudah membantu tugas papa dan mama di rumah juga adik-adik Nah, akan lebih cepat selesai kan Jika merapikan mainannya Kita kerjakan secara bersama-sama Begitu juga misalnya papa lagi cuci mobil Adik-adik bisa bantu Supaya cuci mobilnya lebih cepat selesai Nah, begitu juga ketika adik-adik Di kelas TK ini yang sudah sekolah Nah, pasti dapat tugas kan dari sekolah Nah, ketika adik-adik merasa tidak bisa Adik-adik merasa Aduh, gimana ya menyelesaikannya Nah, pasti akan ada mama Papa ataupun kakak Yang akan membantu adik-adik Untuk menyelesaikan pekerjaan itu Nah, begitulah adik-adik Jadi, kalau sesuatu pekerjaan itu Kita kerjakan dengan bersama-sama dan dengan suka cita Maka pekerjaan itu akan cepat Cepat selesai tepat waktunya Oke, sebelum Kak Fani mengakhiri cerita hari ini Kak Fani mau kasih satu ayat hafalan buat adik-adik di rumah Dari Galatia pasal 6 Ayatnya yang kedua Dari Galatia pasal 6 Ayatnya yang kedua Bunyinya Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Kita ulangi sama-sama ya Galatia pasal 6 Ayatnya yang kedua Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Sekali lagi Galatia pasal 6 Ayat yang kedua Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Oke adik-adik sampai disini dulu cerita Kak Fani hari ini Semoga melalui firman Tuhan hari ini Kita selalu diingatkan bahwa dalam menjalankan dan mengerjakan sesuatu pekerjaan itu Akan lebih indah jika kita mengerjakannya secara bersama-sama Oke selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Kita satu di dalam Tuhan Satu gereja yang eksa Marilah bertolong-tolongan Kau dan aku semuanya Marilah bertolong-tolongan Kau dan aku semuanya Kita satu di dalam Tuhan Kita satu di dalam Tuhan Satu gereja yang eksa Adik-adik yang baik dan adik-adik yang manis Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan Sudah siapkan persembahanmu? Kalau sudah siap Sambil nanti kita mengumpulkan persembahan Kita juga akan bernyanyi Lagu bersyukur kepada Tuhan Mari kita mengumpulkan persembahan Bersyukur kepada Tuhan 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 Sebab ia baik Bersyukur kepada Tuhan Semarang Mari kita berdoa Tuhan Yesus Sekarang Kami anak-anak impah Mau memberikan persembahan Dari mana Dari mana Persembahan ini Di Pelajaranmu Terima kasih Tuhan Yesus Amin Ya adik-adik Hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Kita belajar untuk saling bekerjasama Tolong menolong Supaya pekerjaan yang kita lakukan Dapat selesai dengan baik Benar dan cepat Dan jangan lupa Untuk selalu berdoa Minta tolong sama Tuhan Sebelum kita melakukan pekerjaan Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini Kakak mau ajak adik-adik lagi Untuk bernyanyi bersama-sama Kita kerja sama-sama Semua buat Tuhan Kita kerja sama-sama 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 Kita kerja sama-sama Senanglah hati Kerja-merkerjakan Semua buat Tuhan Kita kerja sama-sama Senanglah hati Sekarang lagi Kita kerja sama-sama Sama-sama Kita kerja sama-sama Senanglah hati Kerja-merkerjakan Semua buat Tuhan Kita kerja sama-sama Senanglah hati Untuk menutup ibadah kita hari ini Kakak mengajak adik-adik semua Untuk bersama-sama berdoa Lipat tanganmu Tutup matamu Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah Beribadah Dan Mendengarkan Firman Tuhan Hari ini Kami belajar Untuk Bekerja sama Tolong Menolong Tolong kami juga Tuhan Supaya kami Selalu Mengandalkan Tuhan Ketika kami Melakukan Aktifitas Terima kasih Tuhan Sudah pimpin Ibadah kami Hari ini Biarkanlah Minggu depan Kami boleh terus Beribadah Memuji Memuliakan Nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Amin Dengan demikian Usai sudah Impa kita Hari ini Dan Tidak lupa Kakak selalu ingatkan Untuk Selalu Menjaga Kesehatan Memakai Masker Mencuci tangan Dengan sabun Dan air Mengalir Dan Tetap Semangat Tetap Suka cita Sampai jumpa Minggu depan Tuhan Yesus Memberkati Dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa